Lu pernah magang ga? Berapa lama? Magang gua... Pernah dong! Selama 6 bulan! Nama lu siapa? Kuliah dimana? Jurusan dan semester berapa? Nama gua Dika, kuliah di Universitas Multimedia Nusantara Gua jurnalis semester 12 Nama gua Irfan Kurniawan, kuliah di Universitas Negeri Jakarta Prodi Pendidikan Masyarakat Gua Salma dan saat ini gua kuliah di Universitas Negeri Jakarta semester 8 Perkenalkan nama gua Yelisi Hite Gua udah lulus tahun 2016 Jurusan Teknik Informatika Oke, nama gua Aldi Gua kuliah di Universitas Ava Rumah Negara Jurusan Desain Komunikasi Visual semester 5 Nama gua Faikzan Audila Dulu kuliah di Universitas Negeri Jakarta Jurusan Hubungan Masyarakat Udah lulus tepatnya di tahun 2020 Lu pernah magang nih berapa lama? Pernah magang 2 kali Yang pertama magang kampus Yang kedua magang sendiri Pernah dong gua pernah magang Dan berapa lamanya sih? Soalnya beda-bedanya gua maganya gak cuma sekali Pernah magang selama 6 bulan Pernah 3 bulan Nah, waktu kuliah magang kurang lebih hampir 3 bulan Terus juga setelah lulus kuliah sempet magang juga 3 bulan Magang gua sering sih Gua magang tuh dari semester 5 Sampai 2019 Berarti dari 2017 sampai 2019 itu gua di Mungkin 4 sampai 5 perusahaan berbeda Kenapa gua magang? Karena gua ngerasa gua punya kebutuhan sebelum masuk ke dunia profesional Daripada misalnya gua kaget Ketika udah masuk kayak Ternyata capability gua nih belum sesuai gitu Jadi kayak Ya gua magang aja gitu Coba gitu Menurut gua magang itu penting banget sih Karena kita bisa melatih diri kita buat mulai bekerja Terus bisa lebih banyak Dapetin ruang lingkup baru sih di luar kita di kampus Sebagai pengenalan Sebagai pengenalan kita sebelum masuk ke dunia kerja Terus juga Apa ya Ya sebagai penambahan duit Wah Kalau yang di kuliah karena tuntutan ya Tuntutan akademik Jadi harus magang Kalau di setelah lepas pekerjaan Karena magang menurut gua butuh Karena untuk menambah ilmu gua Dan juga kebetulan itu adalah Bidang pekerjaan yang Belum pernah gua lakukan Jadi apa salahnya untuk magang Menurut gua magang itu penting Karena pertama orang Pertama perusahaan melihat tuh Pasti dari awal kita Perusahaan kita dari awal tuh kayak gimana Terus abis itu kayak performance kita gimana Karena menurut gua kalo misalnya Magang lu udah semakin banyak Pengalaman lu udah banyak kan Nanti lu keluar kampus Itu jadi Lu udah semakin banyak experience Dan mungkin Kalo misalnya lu ngelamar di perusahaan yang gede Ada kemungkinan besar diterima Menurut gua sih setelah gua magang Penting sih Karena itu buat kedepannya kita gitu loh Buat nambah relasi Dan juga Supaya kita juga gampang buat nyari pekerjaan Karena kita udah ada pengalaman gitu Kerjaan gua waktu magang ngakain aja Dulu gua tuh di bagian teknik informatika administrasi Gua itu ngatur Kayak jadwal-jadwalnya orang-orang yang berhubungan dengan IT Kerjaan gua waktu magang itu sebagai desainer Kalo waktu kuliah kerjaan gua di bidang hubungan masyarakat Lebih kepada media Seperti buat press lilist Seperti ikut rapat Lalu juga buat video untuk konten-konten media sosial Tapi ketika di Setelah pekerjaan Magang gua lebih kepada event Yaitu berhubungan dengan klien Membentuk Membentuk ataupun Membuat ide untuk konten-konten yang sesuai dengan klien mau Kerjaan gua waktu magang Karena gua di bidang jurnalis Gua pernah Fotografer Fotografer jurnalis Abis itu Pernah nyerempet-nyerempet Pastinya kayak Beda sama bidang gua Gua pernah jadi desainer juga Kalo yang gua cari sendiri tuh Gua jadi customer service Hmm Waktu magang Jadi gua pernah semagang di Bidang event waktu itu Kerjaan gua banyak banget sih Gua ga bilang banyak banget Tapi No no I mean kayak Itu yang bisa membantu gua Settle sampai sekarang gitu loh Kayak Gua belajar cara nge-bless database Kayak gitu-gitu Gua belajar cara approaching pebicara Yang polite Gua belajar cara approaching media partner Not only support for our event Tapi Gua juga belajar secara hospitality Ke pebicaraan eksternal juga Jadi kayak Itu bermanfaat banget sih Betul Menurutku Kuliahnya itu berapa? Tergantung ya Kadang butuh satu kali Kalo misalnya emang udah merasa cukup Tapi kalo misalnya emang Belum merasa cukup Mungkin kita bisa nambah lagi gitu Realnya kalo kuliah Bisa dua kali atau Tiga kali sih Kalo misalkan Setelah bekerja Mungkin Sebanyak-banyaknya sih Karena Setelah bekerja Ilmu tuh Makin banyak Di luar sana yang belum lu tahu Jadi sebaiknya Sebelum kalian terjun ke pekerjaan gitu Dan tidak mengerti sama sekali Dan lebih kenabang dulu Selama lu compatible Dan lu Haus akan pengalaman Menurut gua Ga ada abisnya sih Tapi juga kalo misalnya Lu udah banyak pengalaman Tapi lu Lu worth it Untuk dibayar Atau ga digaji Berapa Jadi menurut gua kayak Ada pengalaman yang ga magang kan Unpaid Unpaid magang Unpaid internship kan Nah Menurut gua kalo misalnya emang lu Pantas buat ghost lu nyari pengalaman Menurut gua gapapa Tapi kalo misalnya Pengalaman lu udah banyak Magang lu udah banyak Terus lu ga dibayar Buat gua Itu ga worth it sih Senyamanya kita aja sih Dan se Berapa kita punya waktu Untuk kita magang Kalo pas sambil kuliah ya Menurut gua Secara pribadi ya Gua tuh magang 3 kali sih Tapi Itu kayaknya Kebanyakan ga sih Kayak 2 Mungkin deh Menurut gua ideal Magang itu Dalam Satu Wow Perkuliahan sih kayaknya 2-3 kali ya Terus Seberapa penting magang Tentu aja magang itu penting ya Ibarat mau ujian Magang itu Kisih-kisihnya Jadi Magang bisa memberikan kamu Gambaran mengenai Kondisi atau situasi Bekerja nantinya Selain itu Magang juga bisa menjadi tempat Untuk kamu mengeksplore diri Bakal banyak Skill-skill baru yang bisa kamu dapetin Selain itu Kamu juga bisa belajar Untuk menjadi disiplin Dan bertanggung jawab Dan inget Kalo magang Orientasi kamu bukan untuk uang Tapi untuk ilmu dan pengalaman Terus Gimana cara menentukan tempat magang yang tepat Sadar dulu Kenyataan ga seindah teori Banyak kejadian di lapangan yang apply-nya magang Tapi kerjaannya cuma jadi tukang fotokopi Nah Makanya kamu harus jeli untuk melihat luar Riset dulu perusahaan Posisi mana yang relate dengan minat kamu Jenis kerjaan itu ada banyak Dan bisa aja job desknya beda-beda Setidaknya kamu bisa dapat gambaran Kantornya kayak gimana Timnya ada berapa Kerjaannya ngapain aja Kalo bisa Kamu juga tanya sama orang-orang yang pernah magang sebelumnya disitu Kalo udah yakin Siapin CV terbaik kamu Dan mulai ya pelan Semangat ya Sampai jumpa di video berikutnya Dan See you on top Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax